Dan nama Presiden Jokowi Dodo yang diusulkan menjadi Ketua Umum PDIP setelah pensiun dalam tulisan opini Putra Sulung Presiden Soekarno, Guntur Soekarno Putra. Lalu ada pula informasi lainnya ini tentang operasi Amandel yang berujung dengan meninggalnya seorang bocah di Bekasi, Jawa Barat serta sejumlah artis yang kini terseret masalah judi online. Kita mulai dengan topik yang pertama saudara dari dunia politik. Bermula dari tulisan Putra Sulung Presiden Soekarno, Guntur Soekarno Putra dalam rubrik opini di Harian Kompas 30 September 2023 lalu. Di sini, di tulisannya itu dijelaskan bahwa nama Presiden Jokowi Dodo disebut-sebut berpotensi menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tempatnya bernaung saat ini. Lalu apakah hal itu mungkin terjadi? Guntur Soekarno Putra sendiri bukanlah bagian dari struktur kepengurusan PDIP. Namun, posisi Guntur yang adalah kakak dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sontak kemenuai berbagai spekulasi. Guntur berpendapat setelah tak lagi menjabat nanti rasanya Jokowi masih dibutuhkan dalam lingkaran kekuasaan, setidaknya sebagai Ketua Umum Partai Politik. Guntur menyebut langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP sangat memungkinkan atau sangat dimungkinkan, sementara Megawati bisa menjadi Ketua Dewan Pembinanya meskipun keputusan akhir ada pada Kongres PDIP nanti. Nah, menanggapi hal itu Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah, FX Hadi Rudiatmo juga mengaku setuju saja bila ada kader PDIP yang berpotensi diusulkan menjadi Ketua Umum Partai itu, termasuk nama dari Presiden Jokowi Dodo. Sementara sosok Megawati Soekarno Putri yang selama ini belum tergantikan sebagai Ketua Umum, ditambah nama besar Trah Soekarno di PDIP seolah-olah membuat kecil kemungkinan mereka yang berada di luar lingkaran itu bisa menuduki tampuk kepemimpinan tertinggi di partai itu. Astro Kristianto pun mengatakan sebagai Sekjen PDIP yang melihat hingga sejauh ini Arus Bawah masih menginginkan Megawati untuk jadi Ketua Umum PDIP. Ketua Umum PDIP Perjuangan, kami sudah punya mekanisme yang mantap, yang sudah teruji, bahkan sudah menjadi kultur partai, yaitu melalui Kongres yang mana kedaulatan tertinggi berada di tangan anggota. Apa yang disampaikan Mas Guntur itu sebagai suatu masukan, tetapi dari Arus Bawah PDI Perjuangan, kesadaran ideologisnya, kesadaran kulturalnya memang menempatkan emosional bonding yang begitu kuat dengan Ibu Mega dan suara Arus Bawah memang mengingat tahun 2025 ketika Kongres dilang. Ya saudara, sosok Jokowi Dodo dianggap mungkin bisa menjadi Ketua Umum PDIP bukan tanpa alasan. Sebagai Presiden, Jokowi menjabat selama dua periode, yakni sejak 2014 hingga 2019 dan dilanjutkan 2019 hingga 2024 nanti. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta pada periode 2012 hingga 2014. Ya, meskipun hanya dua tahun, karena Jokowi saat itu maju dalam Pilpres 2014. Sebelum maju sebagai DKI 1, Jokowi Dodo juga dikenal sebagai Wali Kota Solo dua periode, yakni di tahun 2005 hingga 2010, serta periode kedua yakni 2010 hingga 2012. Sedangkan di PDIP, Jokowi sudah mengabdi kurang lebih selama 19 tahun, diawali sebagai pengurus DPC PDIP Solo. Nah, bagaimana kemudian sebenarnya tanggapan Presiden Jokowi Dodo atas munculnya usulan bahwa dirinya berpotensi menjadi Ketua Umum PDIP? Jokowi di sini mengaku ingin kembali ke Kota Solo setelah tak lagi menjabat sebagai Presiden. Banyak yang muda-muda. Pembelian 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 P